Bupati Batanghari kembali menyuarakan soal jalan Provinsi Jambi yang mengalami rusak dan berlobang besar di setiap sudut dari kota Morabulian menuju Bajubang. Bupati Fadil berharap Provinsi Jambi tidak lagi menunda-nunda perbaikan jalan tersebut. Jalan Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari dari kota Morabulian menuju kecamatan Bajubang terus menjadi momok pembicaraan Bupati Fadil. Hal ini bukan tanpa sebab. Jalan Provinsi yang rusak parah ini akan berdampak pada kekhawatirannya keterlambatan angkutan barang dan jasa hingga menghambat ekonomi warga. Selain itu mendekati Hari Raya Idul Fitri yang tentunya volume kendaraan arus mudik akan mengalami peningkatan yang signifikan. Bupati Fadil berharap tidak ada lagi menunda untuk perbaikan jalan Provinsi Jambi yang mengalami kerusakan parah. Apabila tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan. Dijelaskan Bupati Fadil, dana Provinsi Jambi masuk untuk infrastruktur jalan terbilang sedikit. Bupati Fadil harap Provinsi Jambi dapat menguncurkan dana untuk alokasi jalan Provinsi segera diperbaiki. Itu cuma hitung jalan saja, jalan yang terkait infrastruktur ya. Jalan memang kebetulan pada hari dia mendapat alokasi yang lebih banyak yang kita minta. Kalau bisa tahun ini akan lebih besar. Karena ada masalah kerusakan di tengah taman-taman kita dengan di tengah jantung kota gitu ya. Tapi Pak Gunung sudah jadi. Karena Fadil 1 menyampaikan berobrol dalam beberapa bulan ini akan sekitar diperbaiki. Nah, coba mengkawal gitu ya. Supaya Kepala Bupada menyampaikan kepada Pemunuh, bahwa ini jangan sampai diperbaiki. Hingga sampai saat ini, jalan Provinsi Jambi belum terlihat adanya perbaikan. Sementara Hari Raya Idul Fitri hanya menunggu dua pekan terakhir. Sementara situasi jalan Provinsi masih mengalami kerusakan yang cukup parah. Selamat Riyadi. Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan.